Halo semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Pada episode kali ini kita akan menggambar dan juga mewarnai makanan khas Jepang yaitu kue dan go. Seperti contoh di samping ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, agar setiap hari saya semangat dalam mengupload video. Selamat menonton! Untuk menggambar kue dan go, saya gambar mulai dari tiga buah bulatan. Teman-teman bisa membuat lingkaran dengan jangka atau penggaris yang ada lubangnya. Oke, kita buat lingkarannya berjumlah tiga. Jika sudah, kita buat tiga buah lingkaran lagi di sampingnya. Oke, kita gambar lingkaran kedua. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita tambahkan tusuknya. Kita gambar tusuknya yang di bawah. Lalu di ujungnya kita buat lancip. Kue yang satunya sama, kita beri tusuk juga. Terus di bagian atasnya kita buat runcing atau lancip. Setelah itu, saya tambahkan emot wajah. Dengan mata dan juga mulut. Kita buat ekspresi yang berbeda. Untuk kue yang satunya sama, kita tambahkan emot juga. Selanjutnya, kita gambar piring atau tempatnya. Piringnya saya buat berbentuk persegi. Kita tarik garis seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan penggaris agar lebih rapi. Oke, piringnya saya buat kira-kira bentuknya seperti ini. Lalu saya akan tambahkan beberapa hiasan di atasnya, seperti ini. Oke, kue dan gohnya sudah jadi. Waktunya untuk memberinya warna. Untuk kue yang pertama, saya beri warna pink. Saya oleskan ke atas dan ke bawah atau melingkar. Jika sudah, kita lapis lagi dengan warna pink yang lebih tebal. Untuk kue yang kedua, saya beri warna kuning. Lalu kita beri warna yang lebih tebal. Untuk bulatan yang paling bawah, saya beri warna hijau. Hijau muda. Seperti biasa, saya tebalkan dengan warna yang lebih tebal. Untuk kue yang di sebelahnya sama, kita beri warna pink, kuning, dan juga hijau. Oke, bawahnya kita beri warna kuning. Kita tebalkan. Lalu kita oleskan secara melingkar. Terakhir, yang paling bawah, kita beri warna hijau. Sama ya, teman-teman. Lalu untuk tusuknya, kita beri warna coklat muda. Kita oleskan dari bawah. Lalu untuk bagian piringnya, saya biarkan warna putih. Di sini, saya tambahkan warna abu-abu sebagai bayangannya. Saya oleskan warna abu-abunya mengelilingi kue dan go ini. Oke, seperti ini. Satunya juga saya beri warna abu-abu sebagai bayangan. Jangan lupa bagian bawah piring, kita oleskan juga. Oke, ini kurang tebal. Kita tebalkan lagi warnanya. Yang terakhir, untuk bagian yang kecil-kecil ini, kita bebas memberinya warna. Kita beri warna-warni. Oke, ini dia kue dan go-nya sudah jadi. Demikian tutorial menggambar dan juga mewarnai kue dan go. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Semoga kalian suka.